Oke, ngapun-ngapun saya dari ini jamaah manggit-angglet Kelobadi memberikan informasi dengan Pak Jenengan Ini disampaikan kepada tamir masjid maupun musyola Bagi tamir masjid maupun musyola yang tidak mengelola wakaf Atau yang tidak punya kas Apabila mulut musyola atau masjid Pak Jenengan membutuhkan renovasi Nanti bisa membungi kami pemerintahan desa Karena di tahun 2020 ini kami melalui jombang berkadang Menganggarkan 33 juta untuk renovasi musyola Pak Sumari Musyola Jelopoler Jadi disampaikan pada tamir masjid musyola yang tidak punya kas Atau yang kesulitan mencari donatur Ini masjid Jelopo kasih jelas gede Masjid Larangan Masjid Jelopo kasih jelas gede Masjid Larangan dikasih ageng Masjid Kupang di ageng Mungkin yang tidak mengelola tanah wakaf Masjid Mojolegi Ini juga tidak mengelola wakaf Yang jelas insya Allah kami setiap tahunnya juga bisa menganggarkan apabila Ada masjid maupun musyola yang membutuhkan renovasi Cuma tetap melalui pertimbangan melalui musyola keputusan musdes Karena anggaran 2021 itu direncanakan di 2019 Jadi tidak bisa langsung jenengan Pani 2021 minta dikerjakan 2021 Tidak bisa gede Jadi penganggaran sebelum tahun sebelumnya itu sudah direncanakan Ini informasi yang bisa saya sampaikan Terus mungkin ada kegiatan banjari Banjari yang membutuhkan bantuan berupa peralatan Kami pemerintahan desa melalui jombang berkadang Juga siap menganggarkan Cuma ya perlu harus dilihat Banjari tersebut masih aktif atau tidak Jangan sampai nanti setelah dianggarkan melalui APBDES Melalui jombang berkadang Setelahnya alat-alat tersebut terbengkalai tidak dipergunakan Monggo nanti apabila ada yang membutuhkan Bisa berkoordinasi dengan Kepala Dusun atau Pak Sekdes langsung Untuk direncanakan penganggarannya Terima kasih Terima kasih